Di bawahnya duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi ke Ibu Kota Nusantara menandai era baru Ibu Kota Indonesia. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus nanti pun akan dilaksanakan di Jakarta dan juga di IKN di Pulau Kalimantan. Lantas seberapa siapkah infrastruktur di IKN? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes. Halo selamat siang Demes. Demes sejauh mana persiapan pelaksanaan upacara HUD RI ke-79 di IKN dan bagaimanakah prospek pembangunan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara? Demes. Selamat siang Freddy. Posisi saat ini saya sedang berada di tepat di depan lapangan upacara. Nanti akan dilaksanakan kirap di sini dan juga termasuk dengan bagaimana upacara 17 Agustus juga nanti akan diadakan di sini. Jadi kalau saya gambarkan kepada Anda lapangan upacara ini tepat berada di depan Istana Negara yang akan menjadi tempat tinggal presiden dan juga tempat menerima tamu. Kemudian di belakangnya yang kita kenal bersama ini adalah Istana Garuda di mana tempat presiden berkantor dan akan dilaksanakan rapat kabinet pertama besok di tanggal 12 Agustus. Dan selain itu kita saat ini sedang berada di pukul 12.32 waktu Indonesia Timur di mana kita sedang menantikan perjalanan pasukan kirap yang membawa duplikat bendera pusaka merah putih untuk tiba di balik papan dan kemudian melakukan perjalanan ke IKN dan mungkin memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Karena akan melalui tol fungsional yang akan baru dilaksanakan bisa dipakai di hari ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya persiapan kirap kemudian persiapan upacara 17 Agustus kita sangat berharap begitu ya. Dengan penampilan performa yang kita tunggu-tunggu bersama adalah Paski Baka. Nah ini kita sudah bersama dengan kakak-kakak Pamong ini adalah pelatih dari Paski Baka 2024 kita sudah bersama. Kak Yus, selamat siang Kak Yus. Apa kabar? Sehat semua Kak Yus dengan kakak-kakak Pamong ya? Alhamdulillah Kak kami semua sehat semua. Adik-adik juga sehat semua sampai saat ini. Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya sampai pelaksanaan acara nanti Kak. Sepertinya ini baru pertama kakak-kakak mengecek langsung lapangan upacaranya bagaimana persiapan untuk kirap nanti ini Kak? Ya, kami bersama adik-adik calon Paski Baka 2024 tingkat pusat itu baru tiba di Balikpapan kemarin, kemarin malam. Dan kemudian memang hari ini kami dari Duta Pancasila Paski Baka Indonesia bersama pelatih dari unsur TNI Polri dan DPPI itu mengecek lapangan. Karena rencananya besok adik-adik akan berangkat dari Balikpapan ke Nusantara untuk langsung latihan di Istana Negara di Nusantara ini. Ya, baik. Kalau begitu ini juga soal kirap ini Kak. Untuk saat ini kita sedang menunggu kedatangannya nanti kalau prosesinya ini sendiri sudah dipersiapkan. Karena kan lapangannya biasanya berbeda ya kalau tahun-tahun sebelumnya Puna Paski Baka tahun sebelumnya ini di Istana Merdeka. Karena ini ada perbedaan latihan khusus yang dilakukan di Istana Negara di IKN ini. Ya, kalau untuk persiapan prosesi kirap yang sekarang sudah berjalan sejak pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat tadi pagi. Nah, saat ini memang kami semua juga menunggu di sini karena pembawa duplikat bendera pusaka, bendera pusaka dan teks proklamasi adalah adik-adik kami Purna Paski Braka Duta Pancasila tahun 2023. Di mana keempat orang adik kami tersebut adalah pembawa baki dan cadangan pembawa baki tahun 2023 yang bertugas di Istana Merdeka tahun lalu. Baik, kalau begitu nanti kita nantikan semoga lancar semuanya untuk proses kirap dan kita juga nantikan untuk tanggal 17 Agustus. Ini kakak-kakak Pamong ada harapan khusus untuk peringatan 17 Agustus mendatang karena ini sejarah baru. Paski Braka akan pertama kalinya upacara di IKN ya. Ini merupakan sebuah sejarah untuk tentunya kami semua, Insan Purna Paski Braka di seluruh Indonesia dan berkaitan dengan tanggal 17 Agustus tahun 2024. Tentunya kami dari Duta Pancasila Paski Braka Indonesia memohon doa dan restu dari seluruh masyarakat seluruh Indonesia agar adik-adik kami dan kami semua dapat menjalankan tugas negara ini, tugas mulia ini dengan berhasil dan sempurna, lancar tanpa kurang satu apapun. Hanya itu yang kami mohon doa, mohon restu dari seluruh masyarakat Indonesia untuk keberhasilan dan tentunya para orang tua untuk keberhasilan adik-adik kami pada tanggal 17 Agustus mendatang. Amin, amin. Terima kasih banyak Kak Yus dan juga kakak-kakak semuanya. Semoga lancar semuanya. Ya itulah tadi, Freddy, persiapan untuk pasukan Paski Braka. Tentu saja tidak hanya Paski Braka yang bersiap, tapi tentu saja seluruh unsur panitia yang akan bertugas untuk kirab nanti, yang kita nantikan nanti pukul 2 akan tiba di Bandara Sepinggan, kemudian melakukan perjalanan dan prosesi nanti akan sampai pukul 5 Wita. Kemudian selain dari kirab di tanggal 10, ini artinya juga memulai seluruh rangkaian yang ada di IKN. Mulai dari esok hari ini Presiden Joko Widodo juga akan berada di sini untuk melaksanakan berbagai agenda, terutama ada rapat kabinet yang tadi saya sebutkan, rapat kabinet pertama di IKN, yakni di tanggal 12 Agustus. Kemudian nanti Presiden Joko Widodo rencananya juga akan mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala daerah di tanggal 13 Agustus. Dan kemudian juga ada geladi kotor dan juga geladi bersih yang akan dilaksanakan di lapangan upacara yang berada di belakang saya ini. Kembali ke Anda, Freddy. Baik Demes, nampaknya persiapan ini terus dilaksanakan untuk memaksimalkan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia untuk laporan Anda, Putri Demes melaporkan langsung dari IKN.